Pemirsa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Kustisitut Mahmud atau daerah Siantan, Kejambatan Pontianak Utara, Selasa Sore. Seorang pengendara sepeda motor dinyatakan tewas, usai mengalami kecelakaan maut akibat diduga terlindas truk kontainer. Kecelakaan maut yang melibatkan truk kontainer dan pengendara sepeda motor di kota Pontianak kembali terjadi pada Selasa Sore. Seorang pengendara sepeda motor bernama Dimas Andrianto meninggal dunia diduga akibat terlindas truk kontainer di Jalan Kustisitut Mahmud Pontianak. Saat itu Dimas bersama Wardi berboncengan menggunakan sepeda motor datang dari arah dalam kota menuju luar kota dan berusaha menyalip truk kontainer di depannya. Saat berusaha menyalip korban hilang kendali lalu terjatuh ke kanan membentur ban belakang sebelah kiri truk kontainer. Lantaran jarak terlalu dekat sehingga kecelakaan tidak bisa dihindari. Kasat lantas polresta Pontianak kota Kompol Riosigab Hasibuan mengatakan dalam peristiwa kecelakaan maut ini terdapat dua korban yakni Dimas Andrianto yang mengemudikan sepeda motor dan Wardi yang dibonceng. Dimas Andrianto meninggal dunia di lokasi kejadian sementara Wardi berhasil selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Pontianak, UU Junior, Ainews melaporkan.